Seorang pelaku pembuat ijasa palsu, Nana Aliso, 46 tahun, warga kampung Cikalagan, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, ditangkap Satuan Reskrim Pores Bogor di kediamannya. Aksi pelaku ini berhasil dibongkar petugas karena maraknya penggunaan ijasa palsu di wilayah Kabupaten Bogor yang digunakan untuk melamar pekerjaan, baik ke perusahaan ataupun pertokohan. Untuk jasa pemalsuan ijasa palsu, pelaku memasang tarif sebesar Rp 1.500.000, baik untuk tingkat sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Selain ijasa palsu, pelaku juga memalsukan beberapa stempel sekolahan dan dinas pendidikan. Petugas juga berhasil mengamankan satu unit komputer beserta mesin print yang biasa digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya. Dengan total ada 12 sekolahan yang berhasil dipalsukan ijasanya oleh pelaku. 12 sekolahan, ini kita juga memilih ada cap-cap stempelnya, kita sudah ada data-datanya, komputernya juga kita periksa, juga template-templatenya sudah ada juga. Nah ini kita akan kembangkan lagi untuk dengan surat-surat keterangan-keterangan lainnya yang akan diperiksa. Kita masih akan buka lagi. Biasa kebanyakan digunakan untuk mendampar kerja. Nah pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya di pabrik atau pekerjaan di toko-toko. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku di jerat pasal 263 ayat 1 dan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Dari Cibinong Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan untuk Dinamika.